Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Franco Morbidelli akui pembicaraan tim order akan sulit saya sangat berharap memiliki masalah seperti ini tim order tim bentuk GP adalah topik yang rumit khususnya saat memasuki akhir musim saat protagonis gelar mulai muncul namun luangkan waktu untuk memikirkan peran potensian Franco Morbidelli dalam perbutuhan gelar yang akan datang Morbidelli dan rekan Stimo Jorge Martin di peramah Ducati yang tengah bersaing untuk memperbutkan gelar juara melawan cabatnya di Akademi Fermatam dan juara pertahanan Francesco Banyaya ketiganya dikontrak langsung oleh Ducati dan mengendari GP24 terbaru namun Martin akan pindah ke Aprilia musim depan sedang peramah bertolak ke Yamaha deko Banyaya akan tetap di tim pabrikan Ducati sementara Morbidelli bergabung dengan Fermatam mengejar ketertinggalan setelah cedrak kepala musim dingin membuat Morbidelli dia tidak bisa mengikuti seluruh pramusim alhasil runner-up MotoGP 2020 itu belum pernah menjadi faktor di depan sampai sekarang MotoGP San Marino air pekan lalu menyaksikan Morbidelli kembali ke performa terbaiknya tolak di antara para pemuncak klasemen yang menjadi start baris depan pertamanya sejak 2021 Martin peko dan Morbidelli kemudian hanya terpaut 1,8 detik di akhir kontes sprint yang ketat sekali lagi tiga besar pertama Morbidelli dalam tiga tahun ketika ditanya tentang situasi yang akan dihadapinya jika ia meneruskan performa ini di masa mendatang Morbidelli berkata saya ada di sana peko dan Martin tetap yang tercepat di antara yang lain tetapi yang pasti jika kami terus seperti ini akan ada balapan dimana kami akan berada di sana bersama mereka saat mereka bertarung untuk kejuaraan kami harus memikirkan sendiri apa yang terbaik untuk Ducati dan tentu saja untuk mereka juga akan sulit untuk membuat pilihan yang tepat tetapi kami akan membahasnya bersama-sama dan mencoba membuat pilihan yang tepat meskipun demikian setelah beberapa tahun yang sulit bersama Yamaha itu adalah masalah yang menyenangkan bagi Morbido saya sangat berharap bisa mengalami masalah seperti ini Morbidelli tersenyum saya berharap bisa mengalami masalah seperti ini di masa mendatang Morbidelli kembali berada di posisi ketiga di belakang peko banyai dan Jorge Martin ketika ia mengalami kecelakaan saat hujan turun di tengah balapan pada Grand Prix hari minggu berada di posisi ke-12 dalam klasemen 222 poin di belakang Martin secara matematik sehampir tersingkir dari perebutan gelar pembalap poin Morbidelli tetap penting bagi Prama di klasemen tim Prama membuat sejarah tahun lalu dengan memenangkan gelar tim bersama Martin dan mantan rekan steamnya Zwan Zarco meskipun Ducati Lenovo telah unggul 153 poin tahun ini dengan kembalinya Enia Bastian di dalam performa terbaiknya Prama kini terkunci dalam pertarungan ketat dengan Gries ini untuk menutup musim terakhirnya di Ducati sebagai sekuat independen teratas putaran kedua Emilia Romanya Misano berlangsung di sekut Misano kandang Morbidelli akhir pekan depan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!